selamat menikmati rasanya kita mulai dari apa dulu dari timur dulu membuka ya dari kopi lumayan kalau saya boleh menilai kopi kurang bubuk kurang bubuk ini kritik ya jadi untuk ukuran gelas seperti ini kopi bubuk yang perlu dituangkan paling tidak 2 sendok ya terus gula sudah cukup lumayan sekarang telur pas keren keren rasanya pas jadi komposisi bawang merah bawang putih terus ini campuran apa ini ini daun bawang dan merica pas nasi pas juga keren pedas terus bumbunya juga berasa keren terakhir pas asinnya pas bumbu-bumbunya pas yang kurang hanya kopi jadi dari 4 menu yang tersaji hari ini tiga menu keren satu saja yang perlu diperbaiki berarti berhasil lulus gak lulus sampai dari kameramen ngerti ayo makan saya nambah dulu biar banyak apakah kamera sudah di on kan ayang no boleh sampai kameranya kurang di on terus makanan kita entah terus ya apa ya apa kira-kira tidur tidur harus singkurang ya apa apa singkurang kerupuk yes saya tidak hanya menemukan kerupuk tapi juga menemukan jeruk kita takin edek dan keren ayo kita nikmati hasil olahanmu hari ini yang untuk ukuran pemula pemula sangat memuaskan emang memang tidak terbiasa menyeduh kopi tidak biasa kalaupun menyeduh yang sasetan itu biasanya ya gak pernah gak pernah juga ya jadi saya harus memaklumi karena tidak pernah menyeduh kopi otomatis belum bisa mengira-ngira komposisi yang tepat untuk segelas kopi hitam seperti ini apa saja oke beres sekarang makan renyahnya ada kurisnya dapat pokoknya lengkap apa mandu-mandu enak jadi semua ini saya paling favorit dengan jamur goreng enak banget enak banget gurih dan renyahnya pas banget perbandingan terigu dan tepung beras tadi berapa banding berapa 2 banding 2 2 banding 2 atau 1 banding 1 gitu ya jadi kalau 1 sendok tepung terigu 1 sendok tepung beras jadi pas renyahnya tidak terlalu lembek tidak terlalu kaku kalau hanya tepung terigu biasanya lembek atau sebaliknya kalau hanya tepung beras jadi terlalu kaku jadi perlu dikombinasi jadilah goreng jamur yang renyah saking bingung kalau saya jadi bikin studio outdoor padahal kalau saya perlihatkan sesungguhnya sekitar tempat ini Anda mungkin akan gering-gering kebala terus tidak perlu tidak perlu mengembangkan kebala tidak perlu memotong ini tidak ada sendok hai 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 nyabok warna kami pelan kurus tapi atau yang makan itu iku berarti semaria sameng kuru ibu gak bener-bener makan sengah kek ayo habisin enggak mat dan terima kasih banget untuk konceng-konceng yang sudah mendukung Rakwan sampai hari ini sudah 13 bulan Rakwan bergerak dan Alhamdulillah baru saja mencapai seribu subscriber dan perjuangan kami tentu saja masih akan sangat panjang karena pintu kedua pintu yang tebal yang sulit kami dobrak itu adalah pintu jam tayang 4.000 jam tayang woi tapi enggak apa-apa Bismillah dengan doa konceng-konceng ade dan upaya kami yang sekeras mungkin untuk bisa menyajikan sesuatu yang menarik mudah-mudahan pintu kedua yang sangat tebal itu bisa segera kami dobrak agar kami bisa melalui untuk menuju ke titik yang ya seperti juga konceng-konceng sudah lebih dulu memulai main YouTube sudah mencari hasil kami punya impian kesana mimpi yang akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkarya ya dinikmati ya Bismillah ada yang mau disampaikan ngomong-ngomong ini terlalu pendiam heran saya tapi kadang cuma karena belum menemukan topik yang tepat saja kalau sudah menemukan topik yang tepat yang cocok wes yijiri setelah ini yuk kapan-kapan ya kenapa mas ini tinggal satu ya wes cukup cerotokan-cerotokan yang saya sampaikan barusan sejak tadi juga sebenarnya untuk mendokrak kebuntuan sampeannya misalnya kayak ada sekat gitu ya apapun hasilnya kopi ini tetap baru saya minum harus saya nikmati sebagai bentuk penghargaan kepada Husni Nanda kameramen Raku Wena yes the kameramen manisnya apa ya pas apa manisnya pas manisnya pas kopinya yang kurang tapi saya nggak suka manis-manis kenapa yang penting setia hahaha mulain kuatnya Husni Nanda tidak suka yang manis-manis yang penting setia catat ya ini baru permulaan engkau lewe semakin cair pintu kebuntuan tuh sudah bisa dibuat dobrak akan lebih hancur lagi ya kita tunggu ya sama-sama ya gajah-gajah silakan jeruk bisa dipilih salah satu atau semuanya juga boleh mulai ya mulai ya pulang boleh cap mejo-mejo nih ya awas mulai gak dikonggul deh puas saya hari ini sarapan hari ini disajikan oleh Bosni kameramen Raku Wena dengan keterampilan yang sudah lumayan lah untuk ukuran pemula tadi ngakunya di rumah biasa membantu ibu apa itu dicip-picip cip-picip bok masuk goreng-goreng enggak ngerewangi ngerewangi goreng-goreng goreng-goreng ngora-gora merajik bumbu enggak jadi setiap kali sambil bantu ibu di dapur lihat ketika merajik bumbu menguasa apa itu diamati berapa biji bawang merah berapa biji bawang putih berapa sendok karam itu semua harus diamati itu ilmu nyata ilmu katon yang bisa dipelajari oleh siapapun yang sama temukan di di media-media dengan takaran-takaran-takaran itu kan memang untuk yang belum pernah melakukan gitu ya belum pernah melakukan jadi perlu ada takaran-takarannya pasti tapi yang sudah terbiasa masa biasanya pakai perasaan kira-kira saat ini cukup kira-kira saat ini mbah juga emak ya emak terus atau emak sampean juga mungkin juga seperti itu jadi pakai perasaan saja nggak perlu ditimbang-timbang gitu ya gitu apalagi Hai teman cara makan jeruk seperti itu saya terbiasa kalau makan jeruk ini tip-tip sederhana dari saya kan ada orang yang dikupas sedikit-sedikit kesewen gitu loh belah dua lalu setiap belahan dibelah lagi jadi dua jadi empat seperti ini langsung ambil seperempat kebetulan saya juga bukan termasuk orang yang ketika makan jeruk ini bagian serat yang kecil-kecil ini sampai harus bersih gitu enggak saya enggak begitu saya berpikir positif saja serat ini dibutuhkan oleh tubuh saya atau tidak beracun kan sewen nih kesewen gemetisa yung samini-menitron selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari mulut saya tapi malah tergigit akhirnya malah tak kermus wisan kermus-kermus supaya enak jadi obat lah tidak ada yang beracun dari biji-biji ini saldo yang beracun kulitnya enggak bisa dipakai untuk campuran ini nih untuk campuran sambal eh untuk campuran pecel atau apa gitu ya diiris halus gitu ya enggak enggak beracun cuman rasanya memang pahit ya tapi tidak beracun jadi hari ini istrinada untuk dinempatkan sebagai kameramen ah keluar tapi apa hubungannya yoh urusan nyuting bersampe ngasak itu malu hubungannya Hai kira-kira hubungannya prank maksud di prank jadi prank gue sampe karo ya segitulah pokoknya dan jangan lupa kami tetap mohon dukungan dari konjok-konjok HP untuk membuat Rakluen channel menjadi terus bergerak maju Insya Allah terima kasih ketemu lagi lain waktu dengan hidangan yang berbeda dengan apa-apa yang berbeda sesuatu yang berbeda pada episode-episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati